Intro Shalom salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuk ke pelajaran ke 12 Dengan judul organisasi gereja dan persatuan Dari lokasi bumi serpong damai Tangerang saya akan membacakan sefalannya yang tertulis dalam Matthew 20 ayat yang ke-26 Dikatakan demikian Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sebagai umat Advent Kitalah protestan yang percaya bahwa keselamatan hanya menerima iman dalam Yesus Kristus Dan itu terbukti dengan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita semua Meskipun demikian Gereja adalah cinta Allah Dan Allah mendapatkan kita disini untuk menjadi bagian Dalam rencana keselamatan yang sudah dibuatnya Bahkan Rencana keselamatan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik Bila mana organisasi gereja tidak berjalan sebagaimana mestinya Bahkan organisasi merupakan suatu wadah dimana para pemimpin gereja mengarahkan Anggota jemaatnya untuk menjadi serupa dengan Kristus Itu sebabnya Tanpa organisasi gereja Pekabaran keselamatan dikatakan Tidak disapat disampaikan kepada orang lain dengan cara yang efektif Sehingga Gereja yang merupakan orang-orang harus mempunyai kepala Dan kepala itu oleh siapa? Yesus Kristus Hari Minggu dibuka dengan Kristus kepala gereja Kenapa? Dalam perjalanan baru metafora ini sering dilakukan Sering digambarkan Dengan melambakan gereja adalah tubuh Kristus Dan Kristus adalah kepalanya Dan metafora ini menyinggung beberapa aspek dalam pelayanan ini Dimana masing-masing anggota tubuh punya perannya masing-masing Bahkan sebagai tubuh gereja Tubuh Kristus Eksistensi gereja bergantung padanya Karena ialah mastermind atau kepalanya Itu sebabnya ketika saudara menjadi anggota gereja Maka saudara harus menerapkan, mempraktekan Apa yang Kristus telah teladankan Walaupun kita mungkin ragu-ragu dengan konsep ini Tentang kepatuhan Karena kita ingat pada zaman kegelapan Banyak pemimpin gereja atau gereja digunakan sebagai alat politik Gereja digunakan sebagai tempat dimana mereka boleh mengambil keuntungan Dan saat ini pun ada seperti itu Namun Konsep utama Kristus adalah apa? Bahwa itu bukanlah serayaknya Bila mana saudara boleh melihat banyak pemimpin gereja Atau pemimpin jemaat yang kurang sesuai Kita harus ingatkan bahwa kepala gereja adalah siapa? Kristus Kenapa? Karena gereja didirikan di atas Kristus sendiri Dan jemaat harus menantinya sebagai kepalanya Dan jemaat harus melihat Yesus Bukan bergantung kepada manusia Ironis sekali Kadang-kadang dalam kehidupan ini Banyak sekali orang takut kepada pemimpin Oleh karena dia takut di Contoh dalam konteks kami gembala Takut dipindahkan ke tempat yang jauh Takut ditekan Bahkan jarang Kadang-kadang Ini kadang-kadang saudara Bukan di sini mungkin Seorang pemimpin Memperahukan bawahannya Tidak sesuai dengan ajaran Kristus Namun paragraf ke Tiga bagian akhir hari Minggu dikatakan Kamu sekalian ini bersudara Semua mudah terkena pencobaan Dan ada kemungkinan berbuat keliruan Kita tidak dapat bergantung pada Makhluk yang terbatas Untuk mendapat bimbingan Gunung batu iman kita adalah siapa? Hadirat Kristus dalam jemaat Sehingga apa? Ketika Kristus telah menjadi fokus Maka pemimpin-pemimpin akan jadi Mempunyai karakter atau sifat Yaitu The servant Leader atau pemimpin Kepemimpinan Hamba Ingat Yesus berulang kali Mengalami saat-saat ia Mungkin merasa besar Oleh karena iri hati Memperbutuhkan kekuasaan Mengenjolkan diri Di antara para muridnya Bahkan para rasul pun Nampak sangat ingin Menjadi pemimpin Dalam Kerajaan yang Yesus akan dirikan Namun Yesus mengajarkan kepada kita Kepada mereka Dua model kepimpinan Yang pertama apa? Yaitu Kita katakan Model Kepimpinan Model orang Roma Atau Autoriter Leadership Style Dimana Di dalam model ini Kaum elite secara hirarki Memiliki dunia lebih tinggi Dan mereka boleh membuat keputusan Dan mengharapkan kepatuhan Dari orang-orang di bawah mereka Hati-hati Di gereja sekarang banyak seperti itu Baik dalam level gereja Mission Ataupun conference Kadang-kadang Hal-hal sebenarnya terjadi Bahkan dikatakan apa? Mereka Membuat keperaturan Seenak Kalau saya pakai Bahasa sekarang Seenak Perut mereka Namun dikatakan Kamu harus Menjadi pemimpin Yang berserupa Dengan Kristus Darius Jakenvich Dalam bukunya Serving Like Jesus Mengatakan apa? Model Kristus Merupakan apa? Model yang harus kita ikuti Yang kedua Konsep pemimpinan Pelayanan Atau The Servant Leadership Style Bahasa Greek itu Diakonos Dan Dolos Artinya apa? Menjadi pelayan Menjadi hamba Itulah Kepemimpinan Yang utama Ketika seorang Mau jadi pemimpin Maka dia harus melayani Dengan sungguh hati Sehingga Kalau itu dilakukan Maha Kristus Sedang mendidikan Sebuah kerajaan Di atas prinsip Pelayanan Prinsip Melayani Sehingga gereja Pada hari Selasa Bisa dipertahankan Dan kesatuan gereja Bisa dikedepankan Perhatikan Bagaimana Paulus Mempunyai konsep Atau pengajaran Untuk menjaga Agar pengajaran doktrin Tetap Murni Apa yang dia buat? Ia Menekankan Agar Kita Menjadi Pelayan Yang berikutnya Ia mempunyai Integritas Pemimpin sekarang Banyak yang tidak punya Integritas Seringkali karena Sahabat Teman Kawan Walaupun salah Masih dibela Sudara Namun dikatakan Disini apa? Dikatakan Pada galaf kedua Hari Selasa Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Nyatakanlah Apa yang salah Tegurlah dan Nasihatilah dengan Segala kesabaran Dan pengajaran Karena akan datang Waktunya Orang tidak dapat lagi Menerima Ajaran sehat Tapi mereka akan Mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan Keinginan telinganya Mereka akan Memalingkan telingan Dari kebenaran Dan membukanya Bagi Dongeng Sudara-sudara Inilah hal-hal Yang boleh jadi Yang Paulus Tekankan Agar kita lakukan Tegur Namun sekarang Terjadi Sudara Banyak kita Menyakkan kesalahan Justru kita Dimusuhin Banyak kita Menegur Dianggap Menghakimi Tapi apa Kata Timotius Ketika Timotius Melayani Tuhan Dengan Mudah Pada waktunya Mudah Dia katakan Janganlah seorang pun Tidak mengukar rendah Karena engkau Mudah Pelajaran bagi kita Bagi saya Sebagai kebala jemaat Mungkin bagi pemimpin Di level conference Di level mission Level uni Atau dimanapun Jadilah pelayan yang Melayani Sehingga Ketika kita telah Menegur Melayani Haram mengatakan Perlu juga Disiplin Apa itu Bagaimana Menolong orang Untuk Mempertahankan Kesatuan gereja Kadangkala Merupakan hal Yang membuat Orang tersinggung Mudah sekali Disalah mengerti Disiplin perlu Sudara Tapi untuk menolong Untuk memberikan Suatu Tuntunan kepada orang Untuk menjaga Amalitas gereja Namun Kita ingat juga Alkitab mendukung Konsep disiplin Dengan Dengan Konsep rohani Dan moral kita Bukan Asal apa Asal disiplin Kadangkala Karena lawan Disiplin Tapi kalau kawan Dibilang mati-matian Namun itulah Kelihatan dunia ini Seperti yang kita lihat Dalam pelajaran ini Katakan Bertindaklah adil Bertindaklah tegas Dan fokus kepada Hukum Tuhan Padahal keempat Hari Rabu Kita tidak bisa Menyangkal pengajaran Alkitab tentang Perlu juga disiplin gereja Kita tidak bisa Setia pada firman hal Tanpa itu Tapi perhatikanlah Sifat menyelamatkan Di berbagai nasihat tersebut Sedapat mungkin Disiplin harus Menyelamatkan Kita Oleh sebab itu Kita harus mengetahui Bahwa kita semua orang Berdosa dan Punjukan apa Kasih karunia Sehingga apa Ketika itu berlaku Dengan baik Maka di organisasi ini Misi untuk Meneklarasikan Injil Tuhan Perintah agung tersebut Yang mencakup Empat kata kunci Itu pergi Jadikan murid Baptisan ajar Akan bisa Kita laksanakan Kenapa Karena semua Sudah mengikuti Aturan main Bahkan dikatakan Ketika Yesus mengatakan Pergilah Jadikan murid Baptisan ajar Maka kata kunci Dari tiga kata kerja tersebut Mengarah kepada apa Jadikan apa Murid Ketika seorang sudah Menjadi murid Maka mereka akan apa Pergi mengajar Bahkan di gereja sekarang ini Konsep yang paling sering Pasing sering dilanggar Bukan dilanggar Yang susah untuk Ditepati Menjadikan murid Dan mengajar Namun Yesus mengatakan Ketika saudara Menjadi murid Mempunyai komitmen Menggabarkan Injil Maka Allah akan berserta Kita Bahkan dikatakan Pada bergerak terakhir Kristus tidak mengatakan Kepada murid-muridnya Bahwa pekerjaan mereka Tidak sulit Ia memastikan kepada mereka Bahwa ia akan berserta Dengan mereka Bahwa Nah ini Kalau mereka mau pergi Dengan iman Mereka akan bergerak Di bawah perisai yang maha kuasa Artinya apa Ketika saudara punya Komitmen untuk menginjil Maka Tuhan akan berserta saudara Dan sebagai kesimpulan Saudaraku Hari Jumat dikatakan Prinsip pemimpin yang baik Berlaku dalam segala bentuk Masyarakat Termasuk gereja Namun pemimpin gereja harus lebih sadar Harus lebih dari segedar pemimpin Dia juga harus menjadi pelayan Untuk menjadi pemimpin Jadilah pelayan Tuhan Dan rendah hati kepada setiap orang Sehingga tujuan gereja Akan bisa tercapai Dan organisasi Tuhan Akan boleh terus maju Mendeklarikan injil Tuhan Tuhan berkati Kita berdoa Bapak kami di sorga Terpunji nama Tuhan Berkati hambamu Demikian juga sahabat kami tempat ini Berkati pelayan sekolah sahabat ini Agar kami boleh menjadi pemimpin yang melayani Berkati para pemirsa Terpunji nama Tuhan Dan berdoa Berdoa Aamiin Terpunji nama Tuhan